Seorang narapidana Rutan Labuhan Deli Medan Sumatera Utara diamankan petugas keamanan rutan karena kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam sel tahanan. Dari tangan tersangka petugas minta paket sabu yang belum sempat digunakan tersangka. Narapidana Rutan Labuhan Deli Medan Sumatera Utara bernama Abdul Rahman Sitompul ini terlihat belum mampu berkomunikasi dengan baik kepada petugas kepolisian karena masih dibawa pengaruh narkotika jenis sabu. Ia terpaksa harus berurusan dengan petugas kepolisian sektor kota Medan Labuhan setelah kedapatan tengah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam sel tahanan ketika razia dilakukan petugas. Menurut pihak keamanan rutan Labuhan Deli, penangkapan tersangka berhasil dilakukan setelah razia rutin dijalankan. Pihaknya telah menerima informasi jika tersangka akan melakukan transaksi narkoba di dalam rutan. Petugas kepolisian sendiri hingga kini masih menyelidiki lebih lanjut termasuk penyelidikan penara petugas rutan Labuhan Deli yang selama ini diduga kerap terlibat dalam pengaruh narkotika.